Intro Mungkin speaker ini bisa jadi rekomendasi paling cocok nih buat nemenin setup PC kalian Yaitu adalah Edifier R1280DBS Yaitu adalah speaker Bookshelf yang kaya akan fitur tapi harganya cuma 1 jutaan aja Secara fungsi menurut gue speaker ini tuh cocok banget nih buat nemenin kebutuhan multimedia Yang mostly disini juga gue sendiri tuh pakai buat main game, terus nonton Sampai juga ke edit video Karena memang speaker ini tuh enak banget buat dipakai macem-macem Desain Bookshelfnya juga cocok nih buat taruh di atas rak atau juga taruh di atas meja kaya gue nih disini Dan lebih mantap lagi kalo dikasih speaker stand seperti ini Yang bentuknya sebenernya sih memang macem-macem Tapi disini gue pake yang murah-murah aja yang disini tuh gue beli sekitar cuma 100 ribuan aja Nah ciri khas speaker Bookshelf Edifier tuh selalu punya aksen-aksen kayu Tapi gue suka di R12DBS ini tuh ada finishing warna hitam Jadi kalo ditaruh di atas meja berwarna hitam seperti ini jadi makin matching aja Tapi kalo kalian tuh suka warna kayu original ya speaker ini tetep juga disediain kok Nah mungkin tuh gak semua orang ya pake PC seperti ini Ya bisa aja kalian tuh pake laptop atau mungkin tablet Tenang aja si R12DBS ini juga punya multi koneksi yang bisa menyesuaikan device-device kalian Seperti disini ada dua line-in yang bisa dicolok kabel jack 3.5mm Atau kabel RCA buat TV Lalu disini ada colokan koaksial hingga kabel optikal Dan disini juga support extra supufer seperti Edifier T5 yang bisa kalian colok ke via sub-out ini Nah buat kabel-kabelnya sendiri sebenernya juga udah cukup lengkap nih disediakan langsung oleh Edifier dalam paket penjualan Dan tenang aja disini gak cuman koneksi perkabelan Koneksi wireless seperti Bluetooth juga ada di speaker ini Jadi bisa banget buat kalian user Ultrabook atau tablet yang semakin kesini kan memang makin minim ya colokan jack Dan di video sebelumnya tuh gue sempat bikin setup wireless seperti pake speaker Edifier D12 Ya kalian bisa lihat sendiri aja kalau memang penasaran Nah kemudian untuk mengontrol speakernya disini kita bisa pakai remote Yang mana disini punya fungsi esensial seperti untuk on off dan juga untuk volume up and down Kemudian juga play pause media Sampai juga ke mengubah mode koneksi seperti Bluetooth dan juga koneksi-koneksi kabel lainnya Yang dimana disini tuh ditandai dengan warna LED yang berbeda-beda di tiap-tiap mode tersebut Sayangnya aja speaker ini tuh tidak bisa dikontrol via smartphone In case kalian kehilangan remote-nya nih Jadi pastikan aja dijaga baik-baik nih remote ini Untungnya aja sih kita masih bisa atur speakernya langsung via knop-knop yang terdapat di samping speaker Yang mana ini juga berfungsi sekaligus sebagai pengaturan equalizer Seperti untuk ngatur bass dan juga treble dari audionya sendiri Oke buat spesifikasi audionya sendiri disini punya 4 inch mid bass dan juga 0,5 inch treble Dengan totalnya disini punya output 21 watt Sehingga kalau digabung jadi sepasang nah speaker ini tuh punya total output 42 watt Nah dengan power segini memang bassnya itu nggak menggelegar nih Kayak speaker-speaker dangdutan punya tetangga Kalau mau jedak-jeduk ampe ruangannya geter-geter Ya kalian bisa colok lah extra subwoofer yang memang dari speaker ini udah support Tapi buat penggunaan mainstream sehari-hari Gue rasa ini udah sangat cukup kok Gue masih bisa menikmati tontonan film dengan imersif Dan buat penggunaan gue pribadi yang 70% itu main game Ya gue rasa speaker ini bener-bener mantep banget Terutama nih buat kalian juga yang penikmat game single player Ya ini bikin makin betah aja nih setup gamingnya Ya kalian bisa nilai sendiri lewat sampel audio berikut Ya kalian bisa nilai-bener mantep banget Terus Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.